Halo, teman-teman selalu menikah. Hubungannya dengan Fuji ini Asnawi. Teman-teman sudah. Asnawi. Gimana kedekatan kamu? Reaksi Asnawi Mangkualam saat ditanya soal isu dekat dengan Fuji. Pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam masih menjadi sorotan gara-gara isu kedekatan dengan Fuji mencuat ke publik. Tudingan Asnawi Mangkualam mempunyai hubungan dekat dengan Fuji diketahui usai foto makan malam keduanya tersebar di media sosial. Namun, baik Asnawi maupun Fuji sampai saat ini belum memberikan tanggapan langsung ke awak media. Saat menghadiri pernikahan Adiba dan Egi pun, Asnawi Mangkualam pun terlihat tak menggandeng seseorang. Disinggung soal hubungannya dengan Fuji, pria yang berusia 24 tahun ini hanya bungkam, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Bahkan tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Anwai saat dicecar pertanyaan mengenai kabar asmarannya dengan Fuji. Asnawi Mangkualam pun memilih untuk tak menjawabnya. Ia bahkan menghindar dari kejaran awak media. Asnawi berjalan cepat dengan patapan datar meninggalkan awak media ditemani oleh temannya, Pratama Arhan di belakangnya. Setelah itu, Asnawi memilih untuk masuk ke dalam mobilnya. Sementara itu hubungan Asnawi Mangkualam justru malah dibongkar asisten aktris Nikita Mirzani, Mel Syahputra. Belum lama ini, Fuji diketahui bertolak ke Eropa bersama Nikita Mirzani dan segenap tim dari perusahaan skincare milik Oki Pratama. Tak berselang lama dari kepulangan mereka ke tanah air, Mel Syahputra secara mengejutkan membongkar status hubungan Fuji dengan Asnawi Mangkualam. Mel Syahputra dengan tegas mengatakan, Fuji dan Asnawi Mangkualam tidak memiliki hubungan spesial. Mereka temenan, dari awal temenan, tegas Mel Syahputra dikutip dari TikTok ad Madame Superstar Indonesia, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Kabar Asnawi dan sang YouTuber berpacaran pun juga dibantah tegas oleh asisten Nikita Mirzani itu. Gak ada pacaran, kalian itu yang berekspektasi mereka pacaran, imbuhnya. Mel Syahputra membongkar hal tersebut bukan atas dasar dirinya berselisih dengan Fuji. Namun asisten Ibunda Loli itu mengaku terganggu dengan aksi penggemar fanatik Fuji. Kita semuanya biasa saja, bukan Sensi ama Fuji, kalian sebagai fansnya itu kadang-kadang suka berisik, ucapnya. Ia pun memberikan pesan menohok untuk para penggemar fanatik mantan kekasih Tarik Halilintar itu. Nefans boleh? Sarah Ahmad vs Fuji, Asnawi Mangkualam sedang dekat dengan siapa? Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, belakangan kerap digosipkan dengan beberapa publik figur tanah air seperti Fuji-an dan Sarah Ahmad. Gosip tersebut muncul dalam beberapa waktu ke belakang, karena Asnawi kepergok atau terlihat bersama dua figur cantik tersebut. Gosip pertama yang berkembang adalah hubungan Asnawi dengan Fuji, saat keduanya kepergok jalan. Sehingga muncul asumsi keduanya sudah jadian. Bahkan, gosip tersebut diperkuat beberapa momen. Salah satunya saat kedua kepergok oleh istri dari Rafi Ahmad, Nagita Slavina. Hal ini terjadi saat pasangan Pratama Arhan dan Aziza Salsa berkunjung ke rumah Nagita dan ditemani oleh beberapa teman-teman keduanya. Salah satunya adalah Fuji dan Asnawi. Hal ini membuat keduanya pun santer disebutkan telah jadian. Apalagi dengan adanya pengakuan dari Sadil Ramdhani di media sosial TikTok. Saat gosip ini perlahan meredah, muncul lagi gosip baru di mana Asnawi disandingkan dengan istri Nur Hidayat Haji Haris, Sarah Ahmad. Gosip ini muncul setelah Sarah Ahmad mengunggah fotonya berpelukan dengan pemain berusia 24 tahun tersebut lewat fitur Instagram Story. Momen pelukan tersebut tercipta di sebuah acara yang juga didatangi Sarah Ahmad. Tak hanya berfoto berdua, Asnawi juga berfoto dengan beberapa orang lainnya. Tak ayal, rumor-rumor ini menghadirkan pertanyaan. Apakah Asnawi benar menjalin kisah Asmara dengan publik ternama seperti Fuji? Tak ada hubungan Asmara, disebutkan oleh salah satu orang terdekat keduanya, yakni Mel. Bahwa Asnawi Mangkualam dan Fuji-an sama sekali tak memiliki hubungan Asmara. Dilansir dari akun TikTok at peoplebdet, Mel menyebutkan bahwa Asnawi dan Fuji sejak awal hanya berteman saja, tak ada hubungan lebih. Mereka Asnawi dan Fuji temenan, dari awal temenan, gak ada pacaran. Kalian tuh yang berekspektasi mereka pacaran, kata Mel. Bahkan Mel menegaskan bahwa Asnawi tak memiliki kekasih dan meminta agar netizen tak menggoreng gosip ini secara berlebihan dan mengganggu kehidupan keduanya. Saat ini, Asnawi sendiri tengah berlibur usai melakoni kompetisi panjang di kasta kedua Liga Korea Selatan atau biasa disebut K2 League. Bersama dengan timnya, Jeonam Dragons, Asnawi mampu finish di peringkat ketujuh klasemen, sehingga gagal promosi ke kasta teratas. Usai berlibur, Asnawi sendiri akan kembali ke lapangan untuk menjalani pemusatan latihan TC bersama timnas Indonesia di Turki. Pemusatan latihan di Turki itu akan dilakoni Asnawi beserta skuad timnas Indonesia jelang partisipasinya di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Fuji dan Asnawi Mangkualam diduga nonton konser Aleso di Bali, dikenalin ke Fatli Faisal. Fuji dan Asnawi Mangkualam kembali disorot. Kali ini diduga mereka nonton konser Aleso di Bali pada Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023 kemarin. Seperti diketahui, Asnawi Mangkualam mendadak tiba di Bali bersama rombongan Pratama Arhan dan Azizah Salsa baru-baru ini. Kehadiran Asnawi Mangkualam di Bali ini diabadikan oleh Azizah Salsa dalam konten eksklusif akun Instagram pribadinya. Azizah Salsa dan Pratama Arhan tiba di Bali didampingi oleh sejumlah teman-temannya seperti Ratu, Dara, dan Asnawi Mangkualam. Berdasarkan pantauan, mereka berada di departure longe bisnis kelas di T3. Dalam kesempatan itu, Azizah Salsa membocorkan kehadiran Asnawi Mangkualam. Kenapa mereka koreng semua ya? Bunyi caption yang disertakan Azizah Salsa. Sementara itu, Fuji diketahui sudah tiba duluan di Bali bersama rekan-rekan gengbah. Lewat akun Instagram pribadinya, Fuji mengabadikan momen menikmati konser musik Aleso. Dalam story akun Instagram pribadinya, muncul beberapa nama besar seperti Azizah Salsa, Pratama Arhan hingga Erika Carlina. Kendati demikian, Asnawi Mangkualam tidak muncul dalam story akun Instagram Fuji. Dia malah terlihat dalam story Azizah Salsa sedang berfoto dengan Pratama Arhan. Cuplikan unggahan video Fuji diduga bertemu Asnawi Mangkualam dalam konser Aleso ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 480,5 ribu jumlah tayangan. Tuh udah dispil sama ID IGSAI, tulis akun TikTok at kupunya mila garis bawah Asnawi Fuji, ditilik pada Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Ada semua, cuma ga on camera. Masa kalian ga hafal sih kalau Fuji atau Asnawi bersama jelas senyap semua, tulis seorang netizen. Gila ya si kapten ngumpetnya rapet amat, ujar netizen lain. Kayaknya sikap dikenalin ke AI gak sih. Ucap netizen yang lainnya, seperti diketahui, Fatli Faisal berangkat belakangan menyusul Fuji ke Bali dalam rangka menonton konser Aleso bersama-sama. Terima kasih telah menonton!